Yossa, kembali lagi di Kako Inime Dan ya, kali ini kita akan berbicara soal status keboyblisan Vegapunk Apakah Vegapunk sudah tidak menjadi user boyblis lagi? Apakah Punk Riko tak akan hancur karena hal itu? Dan apakah ide perlu kita pertanyakan? Yap, setelah sejauh ini, hal yang harusnya kita pertanyakan sedari awal pula Sekarang ini, bagaimana status keboyblisan Vegapunk? Karena ya, jika kita perhatikan sebelumnya, saat siaran Vegapunk dimulai atau rekaman itu muncul Di saat yang sama juga, itu menandakan bahwa Vegapunk telah mati Sebab mesin ini ataupun alat itu menyala ketika detak jantung Vegapunk telah berhenti Dan secara logika yang kita pahami di serial ini Yang berkaca juga daripada kasusnya Ace Harusnya, status boyblis Vegapunk hilang disini bukan karena dia mati Dan benar, boyblis akan hilang daripada usernya ketika usernya mati Dan boy itu akan tumbuh lagi di tempat lainnya yang secara random Dan karena hal itu, banyak fans yang bertanya-tanya bagaimana dengan otak Punk Riko saat ini Sebab kita semua tahu bahwasannya Nomi Nomi Nomi, yaitu boyblisnya Vegapunk Sangat berefek kepada otak daripada Vegapunk yang besar itu Jadi, dengan matinya Vegapunk dan boyblisnya menghilang apakah itu akan berpengaruh kepada Punk Riko saat ini Nah, jawabannya sudah ada ya Dimana Mars pernah menunjukkan kepada kita Punk Riko saat Vegapunk kondisinya sudah mati Dan kita bisa melihat, Punk Riko wujudnya masih baik-baik saja Sama seperti sebelumnya saat Vegapunk masih hidup Artinya, tidak ada perubahan Dan tentu saja ini akan menimbulkan suatu pertanyaan Apakah efek boyblis Vegapunk tidak hilang? Dan juga bagaimana status daripada boyblis Vegapunk itu? Apakah Vegapunk mesti dinyatakan sebagai user boyblis? Ataukah sudah tidak? Tapi kenapa efeknya masih ada? Dan selain pertanyaan seperti itu Hal ini juga akan menimbulkan suatu opsi teori seperti ini Apakah awakening dari boyblis Paramesia Terutama Paramesia yang sifatnya mengubah bentuk tubuh Itu membuat efeknya permanen pada bagian tubuh yang sudah diubah Lalu pula, apakah ini merupakan kemampuan khusus dari Paramesia Nomi-Nomi-Nomi Milik Vegapunk itu? Ya, entahlah ya Tapi sebelum kita membahas boyblisnya Terlebih dahulu, pertama-tama kita akan berbicara soal otak Dimana ya, kenyataannya jika tubuh dari si otak ini mati Perlahan dalam hitungan menit, otak itu sendiri juga akan mengalami kematian dan hilang sepenuhnya Karena jantung berhenti bertetak, semua itu akan mematikan semua sel di dalam tubuh Jadi saat Vegapunk mati, harusnya fungsi otaknya juga Vegapunk akan mati Tapi nyatanya, saat kita melihatnya adegan Mer saat itu Otak Vegapunk masih fresh dan ukurannya tetap sama Saat dimana Vegapunk belum mati Jadi dari hal itu, saya katakan mustahil otak Vegapunk bisa bertahan ketika Vegapunk itu sendiri telah mati Seperti manusia pada umumnya Yap, yang saya bicarakan tadi itu adalah skenario yang terjadi kepada manusia pada umumnya Yap, manusia pada umumnya memiliki otak di dalam tubuh Nah, yang jadi menarik disini adalah Otak Vegapunk yang kini disebut sebagai pangrikot sudah terpisah dari tubuh Vegapunk saat ini Dan ada kemungkinan Vegapunk dalam membuat pangrikot itu memakai sistem penelitian yang sejauh ini ya Juga sudah diteliti oleh para peneliti di dunia kita ini Yaitu membuat atau menjaga otak tetap hidup di luar tubuh Dan nama penelitian itu adalah Brain X Ya, bukan Brain Rot ya Brain X Dimana secara singkatnya para peneliti mengeksperimenkan otak babi yang sudah mati Dan meletakkannya ke dalam sebuah tabung berisikan cairan Tetapi cairan khusus itu kemudiannya disirkulasikan melalui suatu pembeludara otak Menggunakan sistem yang kompleks Dengan tujuan utamanya adalah Untuk menjaga jaringan otak tetap hidup dan aktif secara seluler Meskipun otak tersebut telah dikeluarkan dari tubuhnya Dan tidak lagi berfungsi secara normal seperti dalam kondisi hidupnya Jadi, peradukan kita disini adalah Ada kemungkinan Oda menerapkan penelitian Brain X ini kepada pangrikot Vegapunk pula Jadi, tidak peduli Vegapunk mati atau tidak Otaknya tetap akan hidup selama otak Vegapunk itu dialirkan cairan khusus tersebut Yang kita lihat disini Maka dari tubuhnya kenapa juga Yoke sangat panik dan melarang Mars untuk menghancurkan pangrikot Karena jika itu hancur Ya, maka hancurlah otak Vegapunk itu Dan Yoke tanpa otak dari Vegapunk ini Aduh, kasian deh Terus Min, bagaimana dengan Bu Iblisnya Vegapunk? Kan hitungannya Vegapunk udah mati Nah, ini dia Jika kalian ingat Vegapunk juga membuat cairan hijau yang berfungsi sebagai wadah dari Bu Iblis Dan itu diterapkannya kepada tubuh Serapim Dimana ya, cairan itu juga yang berkemungkinan yang membuat otak Vegapunk tetap hidup Yap, cairan yang kita lihat disini mungkin saja cairan yang sama dengan yang dimiliki oleh Serapim saat ini Dan mungkin beda ya, tapi mungkin memiliki fungsi yang sama Dan ada kemungkinan Vegapunk sendiri telah mengambil sampelnya Sample DNA-nya yang berisikan kopian daripada Bu Iblisnya itu Dan kemudiannya mengaplikasikannya kepada cairan tersebut Sehingga ya, otak Vegapunk ini yang berada dalam tabung ini Memiliki Bu Iblisnya sendiri meskipun itu kopian Sehingga, otak Vegapunk tidak akan kehilangan efek Bu Iblisnya saat Vegapunk itu mati Karena otak ini sudah menjadi sesuatu individualisme sendiri Otak Vegapunk ini seperti Serapim Atau mungkin kloningan Vegapunk lainnya Tetapi dia tidak bisa bergerak karena fungsinya hanya untuk sebagai memori Dimana itulah hal yang bisa saya cerna kenapa otak Vegapunk masih aktif Dan Bu Iblisnya tidak hilang Itu semua terjadi karena proses penelitian Vegapunk itu sendiri Tidak ada sangkut pautnya dengan awak kening ataupun kemampuan lainnya dari Bu Iblis ini Semua itu sudah dirancang oleh Vegapunk dengan pengetahuan sainsnya Dan untuk status Vegapunk saat ini Jelas Vegapunk sudah bukan user Bu Iblis lagi Dan mungkin ada kemungkinan juga Sebenarnya selama ini Vegapunk sudah resmi bukan user Bu Iblis Dimana ya ada kemungkinan saat operasi pemisahan kepalanya itu Sebenarnya di saat itu Vegapunk sudah mati Dan di setelah-setelah operasi itu Status bebes Vegapunk setelah tidak ada di tubuh Vegapunk itu Dan ya itu cuma kemungkinan ya Dan ya bagaimana menurut kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!